Babak perempat final Liga 1 MGMP Penjasor Keskap ke-22 tahun 2024 berlangsung seru dan juga sengit. Pada laga perempat final yang dimainkan di Stadion Bumi Pala, Kami Siang, SMP 1 Jumo dan SMP 2 Temagung berhasil maju ke babak semifinal setelah mengalahkan lawan-lawannya. Hari kedua babak delapan besar atau perempat final Liga 1 MGMP Penjasor Keskap ke-22 tahun 2024 yang berlangsung di Stadion Bumi Pala mempertemukan empat tim yang lolos ke babak ini. Pada pertandingan pertama yang mempertemukan antara SMP 1 Keduh melawan SMP 1 Jumo berlangsung cukup ketat. Kedua tim saling ngotot untuk bisa mengalahkan lawannya. Kedua tim berbagi angka sama satu-satu hingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak tostosan ini SMP 1 Jumo berhasil memastikan maju ke babak semifinal setelah unggul 3-2 atas SMP 1 Keduh. Sementara itu pada pertandingan yang kedua antara SMP 2 Temagung melawan SMP 1 Kandangan berlangsung tak kalah seru. SMP 1 Kandangan mampu unggul 1-0 pada babak pertama. Pada babak kedua SMP 2 Temagung meningkatkan serangannya dan mampu membalas dan menyamakan skor menjadi 1-1. Laga pun dilanjutkan pada babak adu penalti. Di babak adu penalti SMP 2 Temagung mampu mengalahkan SMP 1 Kandangan dengan skor 4-3. Dengan hasil ini SMP 2 Temagung berhasil maju ke babak semifinal Liga 1, MGMP Cup dan akan bertemu SMP 1 Jumo. Kamis 5 September 2024 memasuki babak delapan besar Liga 1. Dan kita mulai delapan besar dimulai dari Liga 2 hari Senin, Selasa Liga 2 dan Rabu Kamis Liga 1-18. Untuk besok? Untuk besok sudah memasuki babak semifinal Liga 3 dan Liga 4. Sampai 6 September 2024. Untuk animonya penonton segini bagaimana di Liga Dren? Untuk Liga 1 sangat luar biasa. Dari delapan tim, dari delapan sekolah sudah mengeluarkan supportan untuk mendukung sekolah tersebut yang akan bertanding.